Nah menarik sekali, ada tiga hal yang dapat kita pelajari Nyanyian, ujian Maria, bagian yang kedua Yang pertama, di ayat 49 Yuk sama-sama kita baca Dua, tiga, iya Karena, ya, maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan apa? Besar kepadaku Dan, namanya adalah, adalah kudus Jadi yang pertama, yang dapat kita pelajari, nyanyian, ujian Maria Di bagian yang kedua, poin yang pertama adalah Maria berbahagia menerima kebaikan Tuhan dan mengimani pesan Tuhan Apa pesan Tuhan? Apa pesan malaikat Allah kepada Maria? Bahwa dia akan mengandung daripada roh kudus Selamat bapak ibu, selamat nama Yesus Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepada Maria Tuhan telah melakukan mujizatnya kepada Maria Karena, suruh laku bapak ibu Kalau seseorang mengandung di luar pernikahan Dalam konteks perjanjian lama Dalam hukum Taurat Orang tersebut harus dilempari Dan dirajam sampai Sampai mati Itu menurut hukum Tauratnya Musa Tapi ini yang diterima oleh seorang Maria Waktu malaikat Allah memberikan pesan Maria tidak bersungut-sungut Maria tidak komplain kepada Allah Dia bilang, kok saya tiba-tiba mengandung status masih tunangan sama Yesus Tapi waktu malaikat Allah menampakkan diri pada Maria Maria mengimani pesan Tuhan Nah, oleh sebab itu Ketika Maria menerima pesan dari malaikat Allah Alkitab anda saya mengatakan bahwa Maria mengangkat satu pujian Dan Maria berkata Jiwaku memuliakan Memuliakan Tuhan Bapak Ibu, selamat nama Yesus Kalau kita pelajari Alkitab kita Sungguh-sungguh Kalau kita melihat Alkitab kita baik-baik Bapak Ibu Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah Ada dua contoh Saya beri dua contoh Yang pertama adalah Perbuatan besar dari Allah Mujizat air Menjadi Menjadi anggur Lalu yang kedua Bapak Ibu Perbuatan besar dari Allah adalah bahwa Allah melakukan mujizat Lima roti dan Dua ikan Iman Maria Yang menjadikan dia berbahagia Sebab dia percaya Bahwa bagi Allah tidak ada yang Tidak ada yang mustahil Nah hari ini Bapak Ibu saya menyampaikan kabar baik Buat sodara hari ini Mungkin sodara diponis oleh dokter akan Umurnya tidak akan pernah panjang lagi Mungkin sodara diponis oleh dunia sudah bangkrut hari ini Mungkin sodara diponis oleh dunia rumah tangga tidak akan bisa dipulihkan oleh Tetapi percaya lah Bagi Allah tidak ada yang Tidak ada yang mustahil Seperti yang dialami oleh Maria Demikian pula Anda dan saya